hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sebelum memulai ngaji pada malam hari ini kita hadiahkan fatihah dulu untuk pendiri pondok pesantren al-hidayah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin al-Rahmanirrahim Maliki yaumidin ia kena'udwa Iyaka nasta'in ihdina surat al-mustaqim surat al-ladhin an-untang layihim kita lanjutkan ngaji pada malam Rabu kali ini bismillahirrahmanirrahim kuala al-muswanifu rahimahullah ta'ala wa nafa'anabihi wa ulumihi fi daraini amin untuk malam hari ini kita lanjutkan hadis ke-1046 bismillahirrahmanirrahim maa kharajar julun min baytihi yatlubu ilman illa sahhalallahulahu tariqan ilal jannah maa adapun barang siapa kharajah yang keluar apamah rojulun siapa seorang laki-laki min baytihi dari rumahnya rojul yatlubu halai mencari siapa rojul ilman terhadap ilmu illa sahhalallahulahu illa sahhalah kecuali memudahkan Allahu siapa Allah lahu bagi rojul tariqan kepada jalan ilal jannati kepada surga untuk hadis nomor 1046 ini menjelaskan tentang orang yang mencari ilmu barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya menuju surga seperti halnya kalian kalian mencari ilmu di pesantren al-hidayah ini baik ilmu agama maupun ilmu umum itu Allah akan memudahkan jalan dan kalian kalian menuju surga? jadi ketika kalian menyeberangi jembatan sirotol mustakim itu bisa jadi karena ilmu karena kalian menuntut ilmu itu akan memudahkan kalian menuju surga menempuh jalan ini bisa diartikan dua arti baik kalian berjalan kaki ataupun berkendaraan semua itu akan diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi untuk orang yang mencari ilmu dengan berjalan kaki itu lebih besar pahalanya karena setiap langkah akan dikasih pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari ilmu itu kalian bisa berbagai macam cara bukan cuma dengan mengaji seperti malam hari ini kalian bisa juga dengan menuntut ilmu, mencari ilmu secara mandiri seperti halnya ya seperti halnya kalian menonton youtube tapi tontonannya harus ilmu bukan menonton yang bukan berbau ilmu jadi misalnya kayak ceramah ceramah ustaz ustaz agam seperti itu yang berbau ilmu yang berbau ilmu bisa juga dengan kalian membaca buku baca buku apa saja itu juga termasuk dengan mencari ilmu arti ilmu sendiri berasal dari kata bahasa Arab yaitu berasal dari kata alimah ya'lamu ilman yang artinya yaitu mengetahui jadi kalian kalau selalu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu kalian akan menemui banyak hal kalian akan kalian tidak akan tertinggal dalam hal apapun misalnya kalian mencari ilmu dengan membaca buku membaca buku itu adalah jendela untuk mengetahui dunia soalnya buku itu mengandung banyak hal tentang dunia ada juga yang tentang akhirat seperti itu jadi menuntut ilmu itu penting ya menuntut ilmu itu penting baik ilmu agama maupun ilmu umum jadi untuk kalian ini kalian sangat beruntung sekali bisa mondok di al-hidayah jadi kalian punya ilmu dua sekaligus yaitu ilmu agama dan ilmu umum untuk ilmu umumnya kan kalian belajar di MI MTS dan MA jadi kalian itu bisa belajar matematika bisa belajar IPA jadi untuk hal-hal dunianya kalian itu tidak akan tertinggal jadi mumpung kalian ada di al-hidayah diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mondok di al-hidayah sebab banyak ya di luar sana itu sangat banyak sekali anak yang pengen mondok tapi Allah belum mentakdirkan entah itu kurang dalam finansialnya kurang dalam uangnya atau karena bisa jadi tidak dibolehin oleh orang tua karena takut kejauhan seperti itu disini kan banyak ya yang datang dari luar jawa ada yang dari kalimantan ada enggak ya itu kalian itu harus bersyukur bisa mondok di al-hidayah jadi kalian akan mendapatkan dua ilmu baik itu ilmu agama dan ilmu umum akan tetapi kalian harus memprioritaskan ilmu agama kalian harus memprioritaskan ilmu agama semua ilmu itu baik akan tetapi kalian harus lebih paham tentang ilmu agama sebab kenapa dengan ilmu agama kalian bisa tahu cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab kalian hidup itu hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala jika kalian tidak bisa misalnya tidak kurang faham dengan tata cara sholat tata cara wudhu itu kan kalian bisa hubungan dengan Allah itu kurang baik jadi untuk ilmu agama adalah ilmu yang harus diprioritaskan jadi untuk kalian jika ngaji seperti ngaji Al-Quran atau ngaji seperti sekarang itu harus bersungguh-sungguh jangan bicara sendiri catat apa yang diperlukan biar nanti kalian kalau sudah besar kalian ketika lupa kalian akan membuka bukunya dan akan ingat kembali seperti itu paham nah untuk untuk kewajiban mencari ilmu ini terkandung dalam hadis jadi tuntutlah ilmu mulai dari kalian kecil dari buayan seorang ibu sampai nanti kalian ke liang lahat jadi meskipun kalian nanti misalnya yang MTS tidak mau melanjutkan di Al-Hidayah karena keadaan orang tuanya yang tidak memungkinkan untuk ditinggalkan misalnya itu kalian tidak harus putus tidak harus putus belajar jadi dimanapun dan kapanpun kalian itu bisa belajar seperti yang sudah saya katakan tadi belajar itu tidak harus kepada guru tidak harus ada gurunya bisa kalian belajar dengan kitab bisa belajar sendiri itu kalian sudah termasuk dengan mencari ilmu jadi jangan sampai putus dalam belajar sampai nanti kalian dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala faham ya nah untuk orang yang mencari ilmu ini nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu akan diangkat derajatnya di syurga seperti yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran ya rafailahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat jadi Allah akan mengangkat seorang hambanya jika orang jika hambanya itu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu atau tidak putus tidak putus dalam belajar seperti itu lanjut ya lanjut ke hadis yang nomor dua hadis selanjutnya hadis ke nomor 1047 Bismillahirrahmanirrahim ma khoffoftah ma barang siapa khoffoftah yang meringankan tah kepadamu an khodimikah dari pembantumu min amalihi dari pekerjaannya khodim fahuwa maka dapun ma ajrun adalah pahala lakah bagi ma fi ma wazinikah dalam timbangan man yaumal kiamatih pada hari kiamat nah untuk hadis ini menjelaskan tentang barang siapa yang meringankan beban pembantunya dari pekerjaan semestinya itu nanti akan diberatkan timbangan amal baiknya oleh Allah s.w.t jadi misalnya kalian suatu saat nanti punya pembantu dan kalian menjadi juragan atau bos kalian jangan serta-merta jahat kepada mereka mereka itu juga pembantu itu juga manusia sama seperti kalian yang wajib yang wajib disayangi jadi misalnya kalian punya pembantu yang biasa nyuci nyuci pekerjaan di rumahnya kalian dan kalian punya waktu luang untuk membantunya itu nanti oleh Allah akan diberatkan timbangan amal baiknya di syurga seperti itu ya jadi kalian jangan jahat-jahat ya meskipun kepada pembantu kalian misalnya punya pembantu itu jangan jahat-jahat tetap berperilaku baik dan jangan sampai mendolimi pembantunya misalnya pembantunya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh kalian itu jangan terus kalian memotong gajinya itu tidak boleh ya maafkan dia mungkin dia sedikit lalai jadi kalian itu harus berbuat baiklah kepada sesama untuk mendolimi ini misalnya dari di Indonesia ya kan banyak biasanya TKW yang bekerja ke luar negeri itu biasanya kan sama bosnya itu tidak digaji kalau tidak sesuai dengan kriterianya itu Rasulullah itu sangat marah kepada orang yang berperlaku seperti itu sebab Rasulullah itu tidak pernah marah kepada pembantunya meskipun pembantunya melakukan kesalahan sedikitpun seperti itu jadi Rasulullah itu selalu memaafkan pembantunya disini ada hadis yang menerangkan tentang ada tiga orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat kata Rasulullah salah satunya yaitu orang yang mempekerjakan buruh atau pembantu tapi zolim kepada mereka ya seperti itu tadi yang contohnya misalnya tidak digaji berperilaku kasar seperti itu jadi Rasulullah itu sangat murka kepada orang yang seperti itu ada cerita tentang Rasulullah yang menemui sahabatnya ketika sahabatnya itu apa marah kepada pembantunya disini suatu saat ada seorang sahabat Rasulullah yaitu Ibnu Mas'ud yang pada suatu hari dia itu memukul kepada budaknya karena budaknya itu ber bekerja tidak sesuai dengan yang dikendakinya terus Rasulullah itu mengetahui kepada hal itu langsung Rasulullah bersabda iklam ya Abba Mas'ud Allah akdiru alaihka minkah alaihih amma law taf'al naf'atakan nar ketahuilah wahai Ibnu Mas'ud Allah itu lebih mampu seperti itu kepadamu maksudnya Allah itu lebih mampu ber apa ya memukul memukul Ibnu Mas'ud daripada Ibnu Mas'ud itu memukul pembantunya jika Ibnu Mas'ud itu tetap seperti itu maka api neraka akan melahapnya suatu hari nanti seperti itu kata Rasulullah jadi ketika Rasulullah mengetahui Ibnu Mas'ud marah kepada pembantunya Rasulullah itu langsung menegur dengan dengan sabda Rasulullah tadi jadi jika jika kalian memendam memendam amarahnya kalian untuk berperilaku kasar kepada pembantunya maka Allah itu akan memberatkan timbangan amal baiknya tapi jika kalian tetap tetap berperilaku kasar mendolimi pembantunya maka suatu hari nanti api neraka akan melahap kalian seperti itu paham ya jadi sesama manusia kalian itu harus berbuat baik harus saling memaafkan sama halnya seperti kalian sesama temannya kalian itu harus membantu jika temannya mempunyai kesulitan jadi jangan dibiarkan terus kalau temannya punya salah itu harus dimaafkan meskipun memaafkan itu berat tapi kalian tapi ganjaran orang memaafkan itu sangat besar sekali Allah saja maha pemaaf masa kita sebagai hambanya tidak mau memaafkan sesama manusia seperti itu jadi Allah itu maha baik Allah itu maha pemaaf maha baik maha penyayang kepada seluruh hambanya seperti itu kita lanjut ke hadis terakhir setelah ini selesai hadis selanjutnya hadis nomor 1048 tidak menciptakan Allah siapa Allah di bumi syai'an kepada sesuatu yang lebih sedikit dari akal dan sesungguhnya akal di bumi di bumi akal lebih sedikit dari molekul atau hewan yang paling kecil yang merah jadi hadis ini menjelaskan tentang akal Allah itu menciptakan akal di bumi itu sedikit jadi Allah itu membedakan antara manusia dan hewan itu perbedaannya adalah dengan dengan akal jadi untuk manusia itu mempunyai akal yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk mana yang benar dan mana yang salah untuk hewan itu kan tidak tahu apa-apa jadi karena hewan itu tidak punya akal jadi semaunya hidup di bumi semaunya tidak punya aturan kalau manusia kan semuanya diatur oleh Allah s.w.t manusia itu hidup di bumi itu untuk mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Allah jadi akal itu digambarkan sama halnya seperti molekul atau molekul kayak apa ya kayak hewan yang kecil pokoknya hewan yang kecil yang paling kecil jadi akal itu kecil tapi fungsinya itu sangat besar fungsinya itu langsung berhubungan dengan Allah s.w.t sebab bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk seperti itu jadi sebagai manusia yang sudah diberi akan oleh Allah s.w.t kita harus menggunakannya dengan baik jadi jangan disalahgunakan sebelum Allah mencabut akal kalian jika akal kalian dicabut oleh Allah maka kalian tidak akan bisa melakukan apa-apa semuanya lupa seperti orang itu kan karena tidak punya akal karena hilang akalnya jadi semaunya saja hidup di dunia seperti itu jadi mumpung oleh Allah diberi akal diberi akal sehat kalian harus menggunakannya sebaik mungkin seperti halnya dengan belajar kita sangkut pautkan dengan belajar lagi sebab disini kan semua jauh-jauh dari rumah itu karena mau menuntut ilmu jadi jangan sampai disalahgunakan niat baik kalian yang sudah ditata dari rumahnya itu jangan sampai disalahgunakan kalian berniat saja dari rumahnya niat mencari ilmu itu sudah dikasih pahala oleh Allah jadi sebagai manusia yang punya akal kalian harus menggunakan dengan baik jangan malas belajar setiap hari kalian harus belajar gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan belajar menambah ilmu seperti itu sampun ya karena biasanya menurut menurut abah muhlas itu kalian itu cuma bisa bertahan 15 menit katanya jadi kalau 15 menit ke belakang itu sudah tidak fokus lebih baik sedikit tapi bisa diamalkan ya jadi seluruh yang sudah saya sampaikan tadi diingat baik-baik diamalkan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat sudah sudah ya rabbi faufa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim rabbi faufa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tarikatihim wa muhafati minal fitani subhanakallahumma wa bihamdika tababbal minna bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirrahmanirrahim selamat menikmati 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 selamat menikmati